Halo Teknolovers, jika kita membahas soal teknologi, akan ada pembaharuan yang diciptakan oleh mereka yang punya pikiran kreatif, berkarya, memanfaatkan semua yang bisa digunakan, lalu jadi idea inovasi keren. Sekarang tuh zamannya udah serba canggih Teknolovers, tutorial aja nih ya, udah bisa di up di berbagai platform Medsos. Seperti ini nih yang mau aku bahas, ada seorang sopir angkot, hanya bermodalkan video Youtube mampu membuat pesawat aeromodeling, hebat kan? Hmm, ngumpul sini yuk, biar gak penasaran, simak videonya hingga akhir. Tapi seperti biasa, pastikan dulu nih kamu telah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, karena tiap hari aku bakal ngasih kamu informasi menarik dan pastinya menambah wawasan kamu. Wawan Erawan Pria berusia 30 tahun, menggemparkan pemberitaan media online. Pria yang sehari-harinya bekerja jadi sopir angkutan kota alias angkot, membuktikan kalau berkarya itu bisa dilakukan oleh semua kalangan. Ia menekuni pembuatan pesawat aeromodeling yang biasa dikendalikan dengan radio kontrol. Warga Dusun Cibulakan RT-0106, Desa Pasir Biru, Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang ini, gemar menonton tayangan-tayangan di Youtube yang membahas soal pesawat. Nah, di selawaktu luangnya lah, ia menyempatkan untuk memperkaya diri dengan melihat cara pembuatan pesawat. Ya, mungkin memang tak akan bisa sama dengan pesawat keren yang ditonton, tapi setidaknya bisa dijalankan dan yup, udah bisa menunjukkan karya sendiri untuk dunia. Wawan berhasil menduplikasi model pesawat buatan Rusia Sukhoi dan pesawat negara-negara lainnya. Nah, dari sinilah pundi-pundi rupiah ia dapatkan, membantunya dari kesulitan finansial di tengah pandemi. Ketertarikannya terhadap pesawat aeromodeling ini ia tekuni dengan baik, mulai dari bahan pembuatan, detail bentuk, corak warna hingga mesin. Wawan rupanya memanfaatkan nih bahan poliform dalam pembuatan pesawatnya itu. Ia memilih lembaran komplastik yang terbuat dari polistrain berkualitas tinggi, permukanya halus, putih, dan beristi mengkilat. Kemudian, ia membuat polak, lalu memotong lembaran bahan tersebut dan disambung-sambungkan menggunakan lem. Melansir laman Tribun News, poliform yang digunakan wawan ketebalannya itu 5 mm atau 3 mm. Sementara untuk proses pembuatan pesawat mini tersebut, memakan waktu 2-3 hari. Namun, jika ada permintaan khusus dengan kerap yang tertentu, maka pengerjaannya bisa memakan waktu 1-2 minggu. Pesanan yang datang dalam 1 bulan bisa sampai 12 pesawat. Namun, karena di Sumodang belum ada komunitasnya, pemesanan kebanyakan dari luar pulau, seperti Bangka Belitung, Palembang, Jawa Timur, dan paling dekat Bandung. Ya, begitulah yang diungkapkan wawan yang dikutip dari Tribun News. Nah, khusus untuk mesin dan kit pesawat lainnya yang tidak bisa diproduksi sendiri, maka wawan akan membelinya di pasar online. Walaupun ada keterlambatan pengiriman pesanan, namun berbelanja di pasar online memang selalu ada mesin-mesin bagus yang murah. Di ruang kerja yang hanya berukuran 4x3 meter itu, wawan mampu menuangkan idenya membuat ratusan jenis pesawat. Pesawat yang pernah ia buat diantaranya ada tipe Cessna Aircraft, Edge, J-3 Piper Cup, Sukhoi Su-37, Flying Wing, F-22 Raptor, Mini Talon, dan Nano Talon. Dan yang paling banyak diminati, pesawat electric slow flyer. Untuk pesawat yang sudah jadi dan siap terbang atau sering disebut aeromodeling ready to fly, ia mematuk harga mulai dari 250 ribu hingga jutaan rupiah. Laman Kabupaten Sumedang ikut memberitakan pencapaian yang patut dibanggakan dari salah satu warganya itu. Melansir laman tersebut, pada 24 Juni lalu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir telah mengunjungi kediaman wawan Erawan dan memberikan ucapan selamat tentunya, ikut bahagia dengan kreativitas yang dilakukan. Mengutip perkataan Pak Bupati, ini bukti dari kerja keras dan tidak menyerah pada keadaan. Pang wawan yang awalnya ia seorang sopir angkot. Pandemi COVID-19 membuat penghasilannya sebagai sopir semakin menurun, mencoba menjadi perakit pesawat aeromodeling. Yes, benar banget, di tengah pandemi ini emang kreativitas itu sangat dibutuhkan. Apalagi profesi sopir angkot itu, sekarang penumpangnya makin sepikan ya, rata-rata pada work from home. So, bisa dicontoh nih, teknolovers? Nah, hobi itu ternyata bisa mendatangkan keuntungan. Yang tadinya hanya sekedar, eh malah keterusan. Lumayan nambah penghuni dompet, ya kan? Hmm, dari kalian ada juga nggak nih? Yang hobinya justru jadi ladang merauh rezeki. Buat kamu yang lagi berkarya, semangat ya. Semoga sukses menyertai. By the way, terima kasih sudah menyimak. Semoga ulasan tadi bisa jadi inspirasi. Sampai jumpa besok dengan pembahasan yang tak kalah menariknya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax